Dan juga jaga peralatannya, pelihara peralatannya, karena menuju 2018 masih cukup lama, ini perlu ada pemeliharaan peralatan. Saya kira, cintailah peralatan itu seperti dirinya sendiri, karena di situ peralatan menentukan kemenangan dari sebuah atlet di dalam peralatan. Sejauh ini kondisi peralatan yang dimiliki oleh semua cabor, laporannya seperti apa Pak, yang diketahui Pak Wali Pak? Yang saya terima peralatan memang belum seluruh cabor, itu memiliki peralatan yang memadai, belum seluruhnya. Tapi saya kira itu bukan merupakan sebuah halangan, untuk kita bisa melakukan prestasi yang maksimal. Manfaatkan peralatan yang sudah ada dan yang akan ditambah ini sebaik-baiknya. Dan peliharaan untuk mercapu adalah semangat juang. Nih, ada pribasa, tidak ada, rotan akan menjadi. Itu yang harus menjadi semangat kita untuk mencapai prestasi. Target untuk atlet kota Cerebon, Pak, di BK dan di Porda, Pak. Kemarin kan 10 besar, Pak, 2014, sekarang seperti apa, Pak? Untuk di BK, sebanyak-banyak yang bisa lulus BK, agar kita bisa mempertahankan prestasi yang sudah pernah kita raih di Porda ke-12 Bekasi kemarin. Saya kira itu. Bu Ketum, harapan Bu Ketum setelah diberikannya bantuan peralatan untuk cabor seperti apa, Bu? Total anggaran yang diberikan untuk semua cabor dalam bantuan peralatan ini berapa besar, Bu? Di atas 500 perintah ya. Masing-masing? Sesuai dengan porsi yang diberikan oleh masing-masing cabor. Paling kecil berapa untuk semua cabor, Bu? Saya tidak begitu hafal, anggaran nanti kita bisa mempertahankan di porsi, masing-masing bisa cabor. Bentuknya apakah langsung barang atau bagaimana, Bu? Sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan mereka, karena kan mereka yang lebih tahu spesifik barang yang dibutuhkan. Jadi kita berifikasi peralatan yang dibutuhkan, kita bikin anggarannya sesuai dengan porsi yang bisa kita berikan. Sejauh ini, kondisi peralatan seperti apa sih, Bu? Untuk beberapa cabor atau semua cabor, Bu? Beberapa cabor memang minggu sekali peralatan ini sampai dengan selanjutnya, sehingga kita mendidikan sesuai dengan prioritas yang harus kita berikan. Kalian, matras, kondisi peralatan lain yang memang sangat urgent buat kepentingan prestasi peringatan. Ya, Ibu, harapan Ibu kepada para atlet untuk menggunakan peralatan seperti apa, Bu? Dan cabang itu, Bu, harapannya, Bu? Harapannya, tentunya, bisa memanfaatkan peralatan yang memang belum semuanya bisa kita berikan secara bertahan. Ya, mudah-mudahan, apa yang kita berikan tadi ini, bisa dimasukkan penggunaannya, dan selipas bisa lebih tambah lagi. Peralatan sesuai dengan diri, dan juga dibutuhkan semuanya. Bukan bahwa kondisi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.